Pemain andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand resmi akan berangkat ke Belgia pada Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Hal tersebut dikonfirmasi manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Katiri. Beberapa waktu belakangan ini, Marcelino Ferdinand memang santer dikaitkan akan melanjutkan karir di luar negeri. Hal tersebut menyusul penampilan apiknya baik bersama Persebaya Surabaya ataupun timnas Indonesia. Kini, kabar gembira diberikan langsung oleh manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Katiri. Yahya menyatakan kalau wonderkid andalannya itu akan berangkat ke Belgia pada tanggal 25 Januari tahun 2023. Untuk masalah Marcel, kami lihat dulu perkembangannya. Yang jelas pekan ini, insya Allah tanggal 25 Januari dia berangkat ke Belgia. Untuk kepastiannya, akan ada pengumuman dari manajemen Persebaya Surabaya, tutur Yahya. Melihat anak asuhnya akan pergi, pelatih Persebaya Surabaya yakni Aji Santoso mengaku akan memberikan dukungan kepada Marcelino Ferdinand. Ia menyatakan akan sangat bangga jika Marcelino berhasil lolos dari trial di Belgia. Untuk keberangkatan Marcelino, manajemen yang akan mengumumkan. Yang jelas, saya sebagai pelatih, misalkan Marcelino pergi ke luar negeri untuk menjalani trial dan lolos, saya akan bangga dan saya akan support, kata Aji Santoso. Lebih lanjut, Aji Santoso pun juga sudah mengatakan kalau dirinya telah ik jelas melepas Marcelino Ferdinand ke luar negeri. Hal tersebut tentunya demi perkembangan karir Marcelino ke depannya, oleh karena itu, kemarin saya bilang, jika Marcel ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia, saya akan ikhlas, lanjut Aji Santoso. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sendiri enggan berkomentar terkait rumor yang mengatakan dirinya akan pergi ke Eropa. Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai oleh wartawan usai laga kontra Bayangkara FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik pada Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Pak Manajer, ke Pak Manajer, Pungkas Marcelino Ferdinand.